Halo sahabat, di pembahasan ini saya akan memberikan informasi tentang bagaimana cara merubah ataupun mengganti tampilan thumbnail pada video YouTube. Dengan kita merubah tampilan thumbnail kita menjadi lebih baik, maka akan meningkatkan peluang video kita untuk dilihat ataupun diklik oleh banyak orang. Dengan banyaknya orang mengklik video kita, maka secara otomatis akan meningkatkan rasio klik tayang ataupun CTR pada video tersebut. Dengan persentase CTR yang tinggi, maka secara otomatis pihak YouTube akan terus merekomendasikan video kita tersebut untuk ditonton oleh banyak orang. Oleh sebab itu, disini saya akan memberikan informasi tentang bagaimana cara mengganti tampilan thumbnail pada video YouTube melalui YouTube Studio. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk mengklik tombol like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi seputar YouTube lainnya. Baik, langsung saja ke video tutorialnya. Baiklah, untuk langkah yang pertama, disini pastikan bahwasannya teman-teman sudah menginstal aplikasi YouTube Studio di HP teman-teman. Jika teman-teman belum menginstal, maka disini teman-teman dapat menginstal aplikasi YouTube Studio ini melalui Play Store ataupun App Store secara gratis sesuai dengan tipe HP yang teman-teman gunakan. Nah, jika telah selesai menginstal aplikasi YouTube Studio, maka disini langsung saja teman-teman buka aplikasi YouTube Studio yang terdapat di HP teman-teman. Kemudian, jika telah terbuka di bagian ini, maka langkah selanjutnya yaitu teman-teman langsung klik ataupun pilih di bagian menu konten. Nah, secara tidak langsung disini teman-teman akan diarahkan ke seluruh video yang terdapat di channel YouTube teman-teman. Disini teman-teman bisa memilih ataupun mengganti video yang ingin teman-teman perubah tampilan thumbnailnya. Disini saya sarankan, misalnya ingin mengganti tampilan thumbnail YouTube, pilihlah video yang memiliki performa yang kurang baik. Misalnya disini teman-teman langsung buka di salah satu video, maka teman-teman lihat di bagian rasio klik tayang dari tayangan ini. Kemudian teman-teman klik di bagian yang lingkaran ini, maka disini akan menunjukkan angka ataupun persentase jumlah penayangan pada video tersebut. Nah, seperti ini. Orang-orang memilih untuk menonton video ini sesering video Anda yang lain. Rasio klik tayang ataupun CTR terlihat bagus. Nah, jika peringatannya seperti ini, ini menandakan bahwasannya rasio klik tayang ataupun CTR pada video tersebut cukup bagus. Sehingga teman-teman tidak perlu merubah ataupun mengganti tampilan thumbnailnya. Sehingga disini teman-teman bisa memilih video yang memiliki CTR yang lebih rendah. Nah, disini akan saya contohkan di salah satu video saya yang memiliki rasio klik tayang ataupun CTR yang rendah. Misalnya pada video yang ini. Kemudian disini akan saya buka di video yang ini. Maka secara otomatis disini, bila dilihat di bagian rasio klik tayangnya, maka disini akan menunjukkan bahwa orang-orang tidak memilih untuk menonton video ini sesering beberapa video Anda yang lain. Mengubah judul ataupun thumbnail dapat menarik minat lebih banyak penonton. Nah, disini pihak Youtube telah memberikan konfirmasi bahwasannya kita perlu merubah tampilan thumbnail ataupun judul sehingga dapat meningkatkan peluang untuk video tersebut memiliki penonton ataupun jumlah penayangan yang lebih banyak. Sehingga disini kita perlu merubah tampilan thumbnail pada video ini. Nah, untuk merubahnya disini langsung saja teman-teman klik di bagian yang seperti tanda paku ini. Kemudian teman-teman klik. Kemudian disini akan berada di tampilan edit video. Nah, disinilah teman-teman bisa merubah judul, deskripsi, visibilitas, dan opsi-opsi yang lain. Nah, untuk merubah tampilan thumbnailnya, maka disini langsung teman-teman klik kembali yaitu logo ataupun lambang yang seperti tanda paku ini. Kemudian kita akan diarahkan ke bagian edit thumbnail. Nah, untuk merubahnya disini dapat teman-teman klik di bagian ubah. Kemudian kita akan diarahkan ke beberapa foto yang terdapat di galeri kita. Disini sebelumnya teman-teman perlu menyiapkan ataupun membuat thumbnail yang baru untuk mengganti tampilan thumbnail yang lama ke thumbnail yang baru. Dan kebetulan disini saya sudah menyiapkan thumbnail yang baru. Kemudian disini langsung saja kita klik di bagian thumbnail yang baru. Nah, untuk pembuatan thumbnail dapat teman-teman lihat di video yang sebelumnya. Disini teman-teman bisa membuat ukuran thumbnailnya yaitu rasio-nya 16 berbanding 9 dan memiliki ukuran maksimal 2 MB. Sehingga thumbnailnya dapat berubah dengan baik dan tidak terpotong. Kemudian jika telah seperti ini, maka disini langsung teman-teman klik selesai. Maka secara otomatis disini akan terbuka kembali di bagian edit video. Kemudian teman-teman klik simpan. Maka disini tampilan thumbnailnya sudah berubah menjadi tampilan thumbnail yang baru. Dengan cara ini, teman-teman dapat merubah ataupun meningkatkan rasio klik tayang pada video yang memiliki performa yang kurang baik. Baiklah, itulah saja untuk informasi kali ini. Semoga info ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Dah, sampai jumpa. Selamat menikmati. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.